Pemirsa Perlumbulok menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras atau bansos beras 10 kg hingga 14 Februari 2024 mendatang. Penghentian sementara distribusi beras bansos oleh Perlumbulok ini berdasarkan instruksi dari Badan Pangan Nasional atau BAPANAS yang memerintahkan penghentian sementara pada periode 8 Februari hingga 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasjo Adi menyatakan alasan penghentian sementara karena pada tanggal 8 Februari merupakan hari libur nasional, sementara pada 10 Februari merupakan masa kampanye terakhir, dan tanggal 11 hingga 13 Februari merupakan masa tenang pemilu 2024. Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang pemberian bansos beras 10 kg hingga Juni 2024, namun pada Februari 2024 ini penyaluran bantuan tersebut dihentikan sementara. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pun berharap agar distribusi beras bansos bisa tepat sasaran dan dilakukan oleh aparat pemerintah setempat. Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar juga. Kalau bansos dikasih di pinggir jalan, dikasih di pasar, dikasih di kumpulan orang, itu kan melanggar aturan. Aturan yang benar itu ialah berikan bansos kepada orang yang membutuhkan sesuai nama dan sesuai alamat. Karena itu yang harus memberikan itu ialah kepala desa camat yang benar. Karena kalau panggil orang semuanya, ini apa pun tentu dia butuhkan. Karena yang membutuhkan itu ada. Dan waktu itu ada. Terima kasih telah menonton!